Jangan terbuai oleh garangan, ini pelajaran penting sekali yang juga dialami banyak oleh para TKW di Taiwan Nah sebelum masuk ke ini ya, kisah menyedihkan juga sih sebenarnya buang-buang duit juga dari mbak TKW Taiwan ini Ada satu hal yang ingin saya sampaikan yaitu benar memang Seorang wanita itu ketika sudah menikah, mereka untuk bertahan 6 bulan untuk tidak melakukan hal itu Itu memang berat, tidak semuanya bisa Namun jika dalam waktu 6 bulan itu seorang wanita bisa melewati hal itu, tidak kembut-kembut Itu dia akan bisa melewati terus sampai dia nanti ke depannya bisa menjadi orang yang sukses tanpa menyanyiakan sedikitpun waktu Nah ini cerita salah satu mbak TKW Taiwan, begini ceritanya dia ya Belajar dari pengalaman saya, kata dia Satu tahun di Taiwan, rumah tangga saya masih bagus Dua tahun di Taiwan, mulai pudar ya karena LDR memang seperti itu ya Tiga tahun di Taiwan dan sudah mulai kenal sama emas TKW, disinilah awal dari segalanya Empat tahun di Taiwan cerai sama suami, lima, enam, tujuh, delapan tahun kemudian Di Taiwan pikirannya sama mamas TKW terus Sampai udah sering ditinggalin masih jaga kapok Nah dalam hal ini cinta ya Jadi ketika ditinggalin dia masih terus mengejar-ngejar kembali lagi Ditinggalin kembali lagi sampai kita modalin mamasnya biar tetap bersama kita Nah ini sedikit cerita lagi tambahan dari pengalaman saya ya Jadi sewaktu dulu itu ada seorang laki-laki yang good looking juga Yang kuat tahan lama juga dan dia akhirnya setiap hari Sabtu dan Minggu itu Selalu dibiayai oleh cewek ya seorang TKW juga berbeda-beda orang Dia dibiayai untuk ke HO kemudian setelah itu belanja Setelah itu jalan-jalan tanpa modal sama sekali dia hanya modal kekuatannya saja Dan itu dia cerita juga ya Banyak juga saksinya yang bercerita bahkan di sebuah toko indora Bukan rahasia lagi kalau Sabtu pasti dia keluar pasti beda lagi orangnya Dan janjiannya biasanya ketemuannya di toko indora situ Dan dari situ kita juga belajar ya Bahwasannya kepuasan badan itu yang tidak didapatkan oleh para TKW itu Seringkali disalahgunakan oleh para TKL Dan untuk teman-teman ketahui ya Hanya sedikit TKL yang ada di Taiwan itu yang tulus Rata-rata mereka hanya modus ingin imatnya saja Dan setelah itu habis manis sepah dibuang Nah itu memang kenyataan seperti itu ya Keharian seperti luar biasa di Taiwan Tapi ketika sudah kembali ke pekerjaan masing-masing Apalagi sudah putus kontrak dan pulang ke nerga masing-masing Seakan-akan sudah tidak ada kenal-kenalnya lagi itu yang terjadi Nah kita lanjut yaitu 9, 10, 11, 12 tahun di Taiwan Dan mulai fokus kerja buat masa depan Sampai sekarang Alhamdulillah sudah sukses dan sudah tidak tertarik lagi Sama mas TKL Nah bayangin saja kalau mbaknya ini dari tahun pertama sampai tahun ke-9 itu Dia tidak kecantol oleh TKL Uangnya bisa dikumpulkan Pasti dia akan lebih sukses lebih awal Tapi tanpa ini semuanya Tanpa ada pelajaran ini semuanya Mbaknya juga mungkin tidak akan bisa belajar ya Dari hal yang sebenarnya tidak perlu Ia lakukan tapi ia lakukan Karena untuk memenuhi nafsu hasrat itu tadi Dan akhirnya ya Sempat terjerumus bertahun-tahun Uang lenyap begitu saja Nah untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan saat ini Sedang bersama TKL Barangan Itu gini saya kasih contoh ya Ketika untuk menentukan mamas itu serius atau tidak Ketika kamu kenal sama seorang laki-laki Dan kamu anggap dia serius Bukan hanya untuk teman tidur Maka yang harus kamu tahu adalah Dia dari mana Alamatnya di mana Status keluarganya seperti apa Kalau kamu perlu Utuslah orang yang ada di Indonesia Untuk sekedar menyelidiki Kondisi lingkungan dan juga keluarga mas TKL tersebut Ketika semuanya sudah oke Tidak ada hal yang mencurigakan Kalian bisa membina rumah tangga ke depannya Dengan baik-baik Tidak sedikit pasangan TKI yang sukses di Indonesia Namun Tidak sedikit pula Mereka yang sia-sia menjalin sesama pekerja migran Karena hanya nafsu yang didahulukan So untuk teman-teman semua tetap semangat Yang saat ini sedang berproses Bermain cinta asmara dengan teman-teman Sesama negara di luar negeri Tetap waspada Tetap ingat kalian adalah wanita yang tulang rusuk Jadi ketika kalian berhubungan sama mas TKL Janganlah kalian yang bermodal Tapi biarkanlah si laki-laki itu yang bermodal Ingat Tabung uangmu untuk masa depanmu Tidak ada yang tahu Bolak-baliknya hati Di masa mendatang Semoga ini menjadi inspirasi dan pelajaran Bagi teman-teman semua Selamat belajar dan salam sukses Terima kasih